Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Nurul Naima dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sestra Indonesia Universitas Negeri Surabaya Kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa dan bahaya daripada hoax Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai ya Jangan sampai di-skip Sebelumnya, hoax merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, atau juga berita palsu Jadi, dapat disimpulkan bahwa hoax merupakan pemberitaan palsu dari usaha, menipu, ataupun mengakali para pembaca dan pendengar untuk mempercayai suatu hal yang belum tentu kebenarannya Lalu, apa saja ciri-ciri daripada hoax ini? Ciri-ciri daripada hoax ada empat Yang pertama, didistribusikan melalui via email ataupun media masa Yang kedua, berisi pesan yang membuat cemas dan panik orang-orang saat membacanya Ketiga, diakhiri dengan timbuan agar para pembaca menyebarluaskan isi dari pesan tersebut ke media yang lain Yang keempat, biasanya pengirin pertama tidak diketahui identitasnya Sedangkan jenis-jenis dari hoax terdapat enam macam jenis Yang pertama adalah hoax virus Hoax ini dikembangkan oleh hacker dan disebarkan melalui email ataupun aplikasi chatting Berisi peringatan bahwa smartphone pengguna atau komputer terjangkit virus berbahaya yang sebenarnya tidak ada Yang kedua adalah hoax pesan berantai Biasanya hoax ini disampaikan melalui aplikasi chatting baik BBM, Whatsapp, maupun yang lainnya Isi dari pesan ini membuat resah para pembaca dan biasanya akan menimbulkan kepanikan publik Yang ketiga adalah hoax urban legend Biasanya isi dari hoax ini berupa cerita seram akan suatu tempat, benda, maupun kegiatan tertentu Netizen dihimbau agar tidak mengunjungi, membeli, maupun melakukan hal-hal yang disebut dalam hoax tadi Yang keempat adalah hoax disabilu Berisi kabar seseorang yang tengah sakit ataupun membutuhkan biaya guna operasi dan pengobatan lainnya Dengan maksud meminta uang kepada para pembaca Biasanya kabar ini disertai dengan nomor rekening agar korban yang tertipu bisa mengirimkan uangnya Hoax yang kelima adalah pencemaran nama baik Biasanya seseorang akan menceritakan keburukan dari orang lain yang belum tentu kejelasannya dan sesuai apa Hoax ini akan mendapat merusak reputasi dari orang yang dijelekkan tersebut Sedangkan jenis hoax yang keenam adalah hoax dapat hadiah gratis Hal ini termasuk ke dalam penipuan online Karena oknum penipu akan mengirimkan sebuah pesan yang berisi pengumuman pemenang hadiah gratis Meski korban tidak mengalami kerugian Tetapi korban akan tertipu dengan mengisi sebuah survei di internet untuk suatu iklan Hoax ataupun berita bohong Merupakan pemberitaan yang sangat berbahaya Lalu apa saja dampak yang ditimpulkan dari hoax ini Yang pertama Buang-buang waktu dan uang Kedua Pengalihan isu Ketiga Penipuan publik Yang keempat Pemicu kepanikan putih Sedangkan cara mengidentifikasi dari hoax antara lain Satu Hati-hati dengan judul berita yang terlihat provokatif Kedua Cermati alamat situs Ketiga Periksa keaslian foto maupun berita yang disajikan Keempat Ikut serta ke dalam grup diskusi anti-hoax Jadi kesimpulannya yang diperoleh dari materi kali ini adalah Setiap ucapan dan berita yang kita sebarkan haruslah sesuai fakta Agar tidak menginggung perasaan orang lain Serta Kita diminta untuk Selalu Pas pada dan berhati-hati Akan Menyerah suatu informasi Baik itu secara langsung Maupun dari berita online Agar kita tidak tertipu ke dalamnya Dan Jika kita menemukan sebuah berita hoax Sebaiknya Hentikan pada diri kita Penyebaran dari berita hoax Dan tidak menyebar luaskan berita tersebut pada orang lain Serta Kita dapat Melaporkan Tindak hoax tersebut Kepada pihak yang berwajib Dengan membawa bukti Sehingga Para penyebar hoax Dapat ditindak secara langsung Sekian yang bisa saya sampaikan Semoga penjelasan kali ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan kita bisa berhati-hati Dalam memilih Sumber informasi Yang akan kita serap nantinya Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati